oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to jtb channel ya teman-teman semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya amin oke pada video kali ini saya sedang berada di kebun saya akan memperlihatkan ya teman-teman sistem penanaman triple tree planting ya teman-teman tapi ini bukan buatannya teman-teman sistem triple tree planting ini tapi sistem tanam ini alami teman-teman jadi buatan alam nah bisa teman-teman bisa lihat teman-teman di depan saya ini ada 3 varientas durian unggulannya teman-teman yang jarak tanamnya itu menggunakan sistem triple tree planting yang secara alami jadi bukan buatannya teman-teman jadi ada 3 1 dan ini ya teman-teman 2 dan 3 ini membuat sistem atau pola segitiga ya teman-teman jadi segitiganya itu seperti ini seperti ini jadi ini merupakan hasil pohon yang tumbuh secara alami bukan di tanam ya teman-teman tapi mungkin ini hasil dari biji yang tertinggal dari pohon durian yang di depan ini dan tumbuh secara alami dan hingga mencapai ukuran segini ya teman-teman ini sekitar 3 atau 4 hari yang lalu saya sambung pucuk dengan menggunakan entres durian bawar ya teman-teman jadi ini sistem tree planting ini menggunakan atau menggunakan 3 jenis varian tas durian ya teman-teman yang satu ini bawar yang itu durian lokal tapi durian unggulian desa pekaumannya teman-teman belum saya kasih nama tapi isinya sangat bagus ya teman-teman dan ini yaitu ikon desa kami yaitu durian simimang ya teman-teman jadi durian simimang ini merupakan salah satu ikon atau yang sudah umumnya dikenal masyarakat durian unggulannya teman-teman jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya kualitas durian simimang nah ini menggunakan pola triple tree planting secara alami buatan alam dan bukan saya yang menanam dulu dengan menggunakan sistem tree planting ya teman-teman jadi ini terbuat secara alami segitiga ini ya teman-teman dan mungkin teman-teman juga apa ya tidak asing lagi dengan sistem penanaman triple tree planting karena khususnya di luar negeri di Thailand ya teman-teman sudah menggunakan triple tree planting ini sudah lama ya teman-teman dan mungkin di Indonesia baru sekitar belum lama menggunakan teknik ini karena mungkin teman-teman atau saya ya khususnya terkebatasan terbatas lahan untuk jarak tanam ya teman-teman jadi mungkin teman-teman yang mempunyai lahan yang tidak terlalu luas bisa menggunakan cara atau metode tanam triple tree planting seperti ini teman-teman karena jaraknya mungkin hanya sekitar dua meter ya tapi ada yang satu meter setengah ya itu yang saya kemarin saya tonton di YouTube ya teman-teman ada yang sekitar dua meter ada yang satu meter setengah tapi ini secara alami membentuk pola segitiga sekitar dua meteran ya teman-teman jadi jarak antara pohon satu yang ke satunya itu sekitar dua meteran teman-teman ini itu masih kecil ya teman-teman nah itu itu dulu saya potong dan tumbuh tunas dan lalu saya sambung pocok ini teman-teman sudah sekitar berapa cm ini ya hampir satu meter ya dari apa dari sambungannya teman-teman dan yang ini durian simimbang saya tebang juga dan ini mungkin akan menyusul ya pertumbuhannya ini sekitar umur empat hariannya teman-teman dan daunnya ini masih hijau ya teman-teman mungkin bisa tiga atau empat ini semua itu jadi ya teman-teman tapi nanti saya akan sortir mana saja yang pertumbuhannya akan bagus ya teman-teman mungkin ini ya aja mumpung ya mumpung tunasnya itu banyak dan segar bagus sekali saya mencoba untuk sambung pocok semua teman-teman ini merupakan jenis variantas bower teman-teman saya ambil entresnya dari pohon yang sudah pernah berbunga ya teman-teman kita mundur sebentar agar terlihat polanya ya teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi posisinya itu membentuk garis segitiga ya teman-teman nah seperti ini seperti itu teman-teman nah oke teman-teman berhubung hari ini hari jumat dan waktu sudah mulai menunjukkan waktu sholat jumatnya teman-teman saya akhiri video kali ini ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya teman-teman dan teman-teman semoga selalu semangat ya menanam durian mengembangkan variantas-variantas lokal ya khususnya ya teman-teman agar produk lokal bisa bersaing dengan produk ataupun durian-durian dari luar negeri ya teman-teman karena khususnya di Indonesia ini sangat banyak durian-durian yang kualitasnya itu sangat bagus dan mungkin bisa lebih bagus dari durian-durian yang berasal dari luar negeri khususnya yang daerah Malaysia ataupun Thailand ya teman-teman oke saya akhiri bila ada salah kata dari awal sampai akhir saya mohon maaf sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam durian Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati